Intro Kalau menurut saya sih reksadana udah cukup oke ya untuk jadi pilihan kita Kenapa ya? Karena untuk jaminan kedepannya harganya bakal tetap stabil sih gitu Kalau saya sih sejauh ini lebih memilih untuk investasi logam mulia ya atau emas Belum untuk saat ini sih belum Kenapa ya mas? Belum tertarik mungkin ya Ya kalau ngeliat ketidakpastian ini ya kita pasti juga akhirnya beralih ke yang konvensional ya Seperti emas atau dolar ya mungkin ya kalau untuk apa namanya untuk investasi ya Walaupun mungkin kenaikan nilainya gak akan seperti reksadana Tapi ya kita jaga-jaga lah kalau apa namanya dalam situasi sekarang Kalau buat aku sih reksadana aku gak milih reksadana aku lebih milihnya sih kripto Karena kalau kripto tuh aku lebih maksudnya sentimennya tuh lebih banyak di twitter, di instagram gitu kan Orang-orang banyak ya berbicara tentang kripto gitu ya Kalau reksadana sih aku jujur kurang paham BBCA kalau saya Kalau reksadana kan biasanya campuran, pasar saham, segala macem ya Tapi balik lagi sih kalau misalkan ya mungkin masih ada sih teman-teman yang juga masih megang gitu ya Tapi kalau untuk situasi sekarang sih kalau saya pribadi ya Tadi balik lagi saya milih yang lawas aja lah konvensional seperti emas dan falas Belum ada sih sementara itu Iya kalau saya sih masih emas dan ya falas ya biasanya dolar Terutama dolar sih, dolar Amerika Paling emas sih ya, yang paling aman Terima kasih